Bawaslu mengajukan bukti PK-33, bukti PK-34, bukti PK-65 sampai dengan bukti PK-70 serta saksi Nurholik. Bahwa setelah makamu meriksa secara saksama, dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait bukti-bukti surat tulisan dan lainnya, serta saksian diajukan pemohon keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksian diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Sulki Frihasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaran negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenan dengan hal tersebut, karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap Menteri yang bersangkutan tidak secara detil dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon aku. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, menurut mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon mengajukan bukti P56 dan bukti P57, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan, Bawaslu mengajukan bukti, bukti PK93, bukti PK102, dan bukti PK103. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerinda. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerinda, sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu kompas pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.